Intro Jumpa dengan saya Nata Narita Dalam segmen Dapur Obat Bintang Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tips bagaimana Membuat ramuan herbal Untuk menyembuhkan penyakit batu empedu Atau batu ginjal Ada pun bahan-bahannya yaitu Daun kumis kucing Nama lainnya Ortoxipon Stamineus Bentum Kemudian Daun kapas Gossifium Spektrum Dan yang terakhir adalah Kurkuma Rizoma Temulawak Masing-masing sebanyak 1 on Pemirsa Itulah bahan-bahan herbalnya Sekarang saya mau menunjukkan bagaimana Cara membuatnya Cara membuatnya adalah panaskan 3-4 gelas air Kemudian didihkan Nah pemirsa Resep saya ini didapat dari Sahabat saya Bapak Haji Andi Muhammad Kebetulan saya pernah sakit batu empedu Atau batu ginjal Ceritanya saya sibuk sinetron Kemudian promo album Saya dirawat di rumah sakit 3 hari Kemudian Bapak Andi Memberitahu saya Supaya menggunakan ramuan herbal ini Untuk menyembuhkan batu ginjal saya Awalnya saya tidak percaya Karena saya menggunakan obat-obat dari dokter Obat-obat itu kan Bisa merusak ginjal ya pemirsa Karena ada bahan kimianya Kebetulan background saya adalah farmasi Saya minum ramuan ini Setiap hari sebanyak 3 kali sehari Dan khasiatnya Tubuh saya kembali sehat Dan stamina saya tetap kuat Pemirsa Sepertinya air sudah mendidih Kita mulai memasukkan bahan-bahannya Kemulawak kurkuma rizoma Sebanyak 1 on Pemirsa selanjutnya adalah Daun kapas Gossipium spektum Sebanyak 1 on Setelah menyatu Dan yang terakhir adalah Daun kumis kucing Orthosipon stamineus bentum Saya akan memasukkannya Bersama kemulawak Dan daun kapas Kita biarkan Sampai mendidih Pemirsa Tampaknya sudah mendidih Sekarang saya matikan ya Hmm Wanginya khas sekali Setelah itu Saya akan tuang ke dalam gelas Dan saya saring Kita saring ya Pemirsa Wow Warnanya sangat menarik sekali ya Nah ini dia pemirsa Ramuan herbalnya Cara pemakaiannya Gampang sekali Diminum setiap hari Pagi Siang Dan malam Apabila ada sisa Bisa disimpan Di lemari es Kemudian Dihangatkan Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada sahabat saya Bapak Haji Andi Muhammad Yang telah memberikan tipsnya Kepada saya Dan saya telah membagikannya Kepada pemirsa Selamat menikmati Selamat mencoba Selamat menikmati